Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Akang ya Kembali lagi dengan Nyai Liberty yang nyebelin ini Guys, disini hari ini Lagi turun salju Padahal udah bulan Maret akhir Pertengah bulan Maret ya Ini karena tahun ini Nggak turun salju, sekarang turun salju Tapi nggak banyak, itu saljunya ke bawah hujan Tapi lumayan dingin Dan kebetulan malam kemarin Aku bikin baso ikan Karena bosen, makan baso daging terut Jadi aku makan baso ikan Guys, dan disini juga ada bala-bala kering Yang baru nyai goreng Akang isu Don't bother me Why you always bother me You wanna eat Bismillahirrahmanirrahim Pertama aku makan bakwan dulu Emak Ini baso ikannya guys Baso ikannya garing Karena Pake putih telurnya 2 Ini baso ikannya garing Ini baso ikannya endul Berasa cukanya Eh bukan cukanya Ini pake jeruk Yakang tuh lagi ngegangguin aku Biasa Dia pengen ikutan tapi malu Disini udah siang udah bedung Udah duhur Barusan ada Tapi ini mau makan dulu Baso ikan pala bon ratu Yang bikinnya juga Cucunya nyari lorok tidur Suami aku itu Sebenernya pengen ikutan Siang kan itu Tapi dia malu Karena botak Tidak habis-habis ya Itu Beritanya Si itu Jangan nyari Ngasih edukasi ya Cara aman Kita bermain TikTok Satu harus izin dari suami Aku ada izin dari siakam Kedua Jangan bermain pulgar Yang bisa menangtang birahi Utamakan Ketiga Utamakan Kehidupan Rumah tangga Dan keluarga Udah banyak contohnya tuh Berapa tiktoker Yang Meninggal Karena kasus Karena dia mengundang Kecemburuan pasangannya Lihat aja TikTok aku Biarin gak rame penontonnya Biarin gak rame yang nge-like TikTokku Datar-datar saja Dan aku Tidak pernah Dan Aku Tidak pernah Sekalipun Aku pernah sekali Sekali Ada ya Aku duet Itu sama Itu lagi nyanyi Itu kan Antara aku duet Nyanyi Bukan Duet nyanyi bareng-bareng Sambil Sambil senyum-senyum Sambil menatap-natap mata Itu gak boleh Itu Hindari Duet bareng Sama lawan jenis Untuk menghargai Pasangan hidup kita Yang di rumah Ya Itu Hargai rumah tangga kalian Aku tiap hari main TikTok Siakang gak apa-apa Karena pekerjaanku beres Sama suami juga beres Bekal suami di Peluhin Dan saya suka Lihatin ke siakang Di bawah TikTok ini TikTok saya begini 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 Dan siakang pun suka Karena aku cuman Nyanyi Sama Passion Sama masak-masak Begitu aja Dan kadang-kadang Siakang juga ketawa Lihat kelakuan aku Begitu Ya Kang Ya Kang Akang 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 Kocok Gitu guys Tadi ada yang Kejadian tuh Di apa Jawa Timur Dimana tuh Istrinya di Istrinya di Aniaya Sampai meninggal Di keletakkan Begitu aja Itulah Cara bermain Sosial media Sindari Chatting Dengan lawan jenis Suami aku Ngeribatin Soho Aku selalu mendukung Walaupun aku gila Begini Tapi aku gak pernah Menelantarkan dia Ya Kang Ya Kang Hensum Lesung pipit Menih Ganteng Gitu Aku juga Di Facebook Aku liatin Siakang terbuka Ini kerjaan Aku tuh Begini Oh gak marah Aku ya Kang Aku gak terbaik Ya orangnya Kang Kang Alap yuk Bang Baso Bang Baso ikan Kemarin Dia makan Baso ikan What is that Ngomong jorok Banyak sekali Sekarang Berita-berita Tentang Istrinya Dianiaya Suaminya Sampai Dia harus kehilangan Nyawa Karena TikTok Karena mereka mainnya Enggak tahu aturan Lihat TikToknya Ada joget-joget Enggak Enggak ada Paling Karena ada kasus Viral Asib Ali Jadi ikutan Nimrung Itu buat Bercandaan Aja Buat Ngehujat Bukan apa Balak-balak Garing sekali Ya Allah Itu kalau gak goreng Balak-balak Gak sekaligus Disimpen Lagi Goreng Lagi Goreng Lagi Gitu Jadi enak Enggak 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 Bagus Padahal Udah 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 Gitu 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 Bermain Sosial Media itu hindari yang akan menjerumbuskan kehidupan kamu apalagi yang udah rumah tangga jangan chatting-cating sama bukan pasangan kalian kalau memang kalian mau ini terbuka saja di feed jangan dibawa ke inbox, ke messenger disitu setan datang dan jangan jangan main sosial media jangan gak bilang sama suami harus bilang sama suami makanya kelakuannya apapun dia tahu kelakuannya itu orangnya dia aja mendukung mendukung aku apapun yang aku lakukan karena aku tuh gak pernah macam-macam banyak kejadian sekarang serem bahasa ikan lebih enak lebih sehat daripada bahasa daging ini udang sama ikan jadi satu gitu udah begitu jangan menghujat aku tuh gak menghujat aku itu lagi bikin lucu-lucuan aja gitu lucu-lucu kata dia tuh rumah aku dua tingkat ada track mini track lagi bilangnya ya ada laut punya aku itu laut di aku aku punya orang punya Allah juga di aku lagi gimana tuh kalau tsunami dia ya ke bawah rumahnya punya laut gitu bila perlu ya lebih aman lagi ajak suaminya tiktokan kayak aku masih akan tuh kalau dipaksa sama aku harus tiktokan itu ya habis ini aku bikin jus basahkan aku tuh rese kalau aku lagi makan apa aja di asongin suruh bikin jus aku bilang nanti dulu aku makan dulu sama aku tuh rese aku mau bikin dua jus dulu ya aku mau ngambil Coca-Cola dan satu lagi ini bukan dari aku aja ya ini dari ulama juga kalau di media di media sosial tuh jangan bilang kesusahan rumah tangga atau kesedihan dan sebagainya jangan di umbar-umbar jangan lebih baik jangan masalah kita itu tidak perlu orang tahu nyakita Allah dan keluarga kita aja itu guys kesedihan apapun tahan karena itu terhitung sabar dicemplungin lah kamu pernah makan bahasa begini kayak aku walaupun udah dingin masih garing bikin jus buat cakang masuk masalah lab saya ini buat makan nanti ya akan aku beli lalap selada ya selada merah saya harap aku juga mau di jus kan di ambekan teh cakang suami itu suami aku itu gak betah kalau aku lagi enak-enak begini segala di asongin aku itu makan besarnya sekali aja sehari jadi makan banyak sekali nanti aku makan lagi kalau lapar aku makan buah itu guys kenapa kulitku tetap bagus aku gak pake makeup apa-apa ya berbanyak makan buah tuh makan buah berbanyak makan-makan buah jeruk apa perbanyak biar kulit kalian itu bagus walaupun di usia udah lanjut seperti aku usia 50 tahun walaupun rambutku udah putih tapi aku gak mau semir karena ini natural ya jadi bagus dan walaupun usiaku udah 50 tahun tapi karena aku tuh gak rakus aku juga jarang ngemil walaupun badanku gede tapi gede juga gede berisi gitu gak gemok gak lembek gitu guys oh dan nyai mau pesan lagi ya untuk yang punya darah tinggi untuk yang punya darah tinggi apalagi udah di ada kolesterolnya ya karena penyakit itu datang di usia 40 tahun ya guys itu dari kolesterol kalau kolesterol udah ada di tubuh kita kolesterol jahat ya apalagi kan orang Indonesia itu makannya baso sembarangan yang lemak-lemak gitu ya itu bisa kolesterol dan kolesterol itu bisa mengakibatkan darah tinggi dan darah tinggi itu kalau udah naik bisa hard attack ataupun serangan jantung ataupun larinya ke stroke karena sumbatan darah di jantung itu gak lancar dia membeku sampai ke otak dan kalau memang kalian punya kolesterol banyakin makan apel tiap sehari satu aja gak apa-apa udah begitu harus dicek dan harus tiap hari makan obat kayak aku aku udah hampir 15 tahun makan obat darah tinggi ya guys udah dari taiwan dari taiwan mula aku udah darah tinggi udah ada kolesterol karena darah tinggi itu silent kill dia itu bisa membunuh secara diam-diam seperti apa ya kita gak kontrol terus kita makan perasaan kita paling puyeng itu puyeng paling makan obat warung juga udah kan itu itu jangan itu jangan katanya itu jangan terus nyai nih sekarang edukasiannya karena terjadi pada aku banyak orang banyak contoh lihat banyak contoh orang banyak duit kalau udah kena stroke ataupun hard attack itu udah gak bisa ketolong cacat udah ya model tukul arwana dia tuh banyak uang kerja tiap malam tiap hari siang malam dan sampai pagi lagi punya perusahaan baso kontrakan dan sebagainya dia sekarang udah kena pecah pembuluh darah karena darah tinggi dia gak minum obat dia dipaksain kerja siang malam akhirnya uang pun walaupun banyak uang gak bisa ditolong sekarang kan cacat di kursi roda dan indra bekti kemarin kejadiannya itu juga dia pasti darah tinggi sampai pembuluh darahnya pecah sampai dioperasikan sekarang matanya sebelah gak lihat katanya makanya yang darah tinggi yang udah berasa pusing-pusing periksa ke dokter periksa periksa ke dokter terus cek lab ada kolesterol atau gak dan harus disitu harus makan obat rutin tiap hari tiap pagi kalau aku tuh obat darah tingginya aku udah banyak ya ada obat darah tinggi aku tuh ada 5 belum untuk malamnya untuk kolesterolnya karena dokter udah pesan sama saya suatu kali saya tuh gak lupa mungkin si dokternya itu gak ngasih resep saya untuk kolesterol terus 3 bulan itu aku gak minum obat itu pas aku balik lagi ke dokter 3 bulan sekali pada 3 bulan sekali di check dokternya marah sama aku saya menjaga kamu itu minum obat kolesterol supaya kamu gak kena heart attack ataupun serangan jantung ataupun stroke nah maka dari itu kenapa ada orang yang jatuh terus dia itu gak sadar dia itu dia itu udah kena apa itu pembuluh darahnya pecah mungkin itu punya darah tinggi atau kolesterol dia gak keperiksa dan dia makan obat maka dari itu guys untuk yang punya kolesterol apel tiap hari satu gak apa-apa apel pukat ataupun pisang bawang putih juga bisa maka dari itu kalian itu apalagi yang usianya udah 40 tahun yang udah 40 tahun harus harus dijaga dijaga kesehatan kalian diperiksa apalagi kalau udah pusing-pusing langsung ke dokter periksa lab cek darah lihat kalau ada kolesterol ada darah tinggi kamu harus harus continue berobat dan untuk yang sedang struk saat ini nyai kasih tip ini aku juga ngambil dari dulu ada yang ngasih tau sama aku katanya ada yang udah baik dan aku sendiri minum itu kalau ada yang darah tinggi struk cemara angin gede cemara pohon cemara karena dua macam pohon natal itu pohon cemara dua macam itu yang daunnya panjang panjang itu yang panjang sama apel hijau ini sama apel hijau ini makanya aku suka sedia terus aku udah beli apel hijau apel merah itu makanan aku tiap hari udah begitu apel hijau itu kalian jus di jus di blender di blender pakai ini blender di blender terus disaring air airnya diminum terus kalau yang pertama hari hari pertama minum sampai satu minggu setiap hari satu minggu minum dan setelah kesanannya seminggu dua kali atau kalau begitu minum air ketumbar air ketumbar dibikin teh ketumbar diseduh pakai teh panas dibikin minuman setiap hari itu enak benar rasa enggak bau juga yang apel sama yang apel sama daun cemara juga enggak bau wangi dan rasanya enak segar maka dari itu guys nyai sarankan demikian ini nyai untuk mengedukasi kalian karena nyai kasihan sama kalian sayang sama kalian itu yang punya keluarga yang stroke ataupun yang sakit apa semoga cepat disembuhkan dan coba jalani hidup sehat gitu dan udah nyai juga makannya udah karena udah kenyang banyak ngomong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i love you jangan lupa di follow atau subscribe biar nyai tampil terus semangat ya